Ini adalah Soul Stone atau Batu Aki Batu ini sangat berguna ketika kamu main Lost Saga Karena batu ini berfungsi untuk mengupgrade hero-hero yang ketinggalan meta Pada video kali ini, aku akan memberikan beberapa rekomendasi hero evolution untuk kamu Yang baru main Lost Saga dan masih pemula Dan juga eh Bentar Emang ada yang main Lost Saga di zaman sekarang ya Baru-baru juga Eh, udah lah Bodo amat lah ya Dan juga buat kamu, para sepuk yang mainnya cuma pakai Lily dan juga Neohetron Mungkin video ini bisa membantu kalian semua para pecinta Lost Saga dimanapun kalian berada Oh, ha, 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 ha Oke, kita masuk ke dalam inti videonya Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam inti videonya Jadi intinya teman-teman ya Aku ingin memberikan beberapa rekomendasi hero evolution lah ya Nah, untuk yang pertama disini aku punya hero Hawke ya Dan disini aku masukin ke dalam list video aku Karena hero-nya salah satu termasuk hero yang paling fleksibel sih menurut aku lah ya Untuk di Epo juga lah ya Sebelum di Epo juga Ini udah Epo, apa, ultimate ya Sebelum di ultimate kan teman-teman Ini hero memang udah fleksibel coy Karena dia jadi helikopter-helikopter gitu ya kan Nah, disini aku punya soulstone Terus, untuk Hawke, sebentar, dimana tuh hero-nya Hawke, oh ini dia nih ya Nah, ini aku udah ultimate-in teman-teman ya Mumpung ada hero-nya lah ya Terus, untuk yang pertama disini aku nggak tapi terlalu tahu banyak sih Ini Epo-nya apa-apa yang berubah Yang pasti ini di hold-nya Dia bisa lempar pedangnya gitu Ini untuk semide hold Terus, yang aku suka tuh pas dia bagian ininya nih Nah, itu kan jadi helikopter-helikopter gitu ya kan Di hold, terus semide hold Ini arah-arah D Terus, jadi helikopter-helikopter ya kan Untuk jadi helikopter-helikopter itu Untuk kalian cuman loncat terus arah-arah doang teman-teman ya Nah, untuk set gear Hawke-nya Disini aku bakal memberikan set gear hero yang bakalan di Epo ya teman-teman Kalian bisa pakai helm Joro Pakai baju Arkanis Terus, pakai ACC Arkanis juga teman-teman ya Atau, kalian bisa ganti pakai ACC Apa? Jam lah ya Disini aku gak rekomendasikan kalian pakai ACC Wild Tiger sama helm Taekwondo ya Karena sebentar lagi tuh 2 gear bakal di nerf ya teman-teman ya Katanya sih kabarnya tanggal 20 sih Tapi aku gak tau teman-teman ya Karena di Korea tuh udah di nerf ya ACC Wild Tiger Jadi otomatis kalian gak bakal bisa loncat lagi teman-teman ya Pas udah rebahan gitu loh Yang pasti ada gauknya lah ya Dan ini juga enak banget Karena itu kan apa 2 gear itu kan nanti bakal di nerf ya kan Jadi ini bakal lebih rusuh banget sih hero-nya tuh kan Orang mau nangis juga serba salah teman-teman Makanya ini bagus banget buat kalian Epo Nah itu ya teman-teman ya Untuk hero yang pertama ada Haukey Oke teman-teman Disini untuk hero selanjutnya ada hero running back Dan kenapa aku milih running back ya untuk di Epo ya Dan juga masuk dalam video kali ini Karena running back ini Bagus banget buat kalian Epo ya Sebentar ini running back Nah ini dia running back Dia ada 1, 2, 3 ya Jadi kalian perlu 15 batu akik lah ya Kalian bisa baca sendiri untuk Epo 1, Epo 2-nya Aku males baca teman-teman Yang pasti sini aku udah langsung ultimate lah ya Dia ultimate-nya tuh bisa Nyenggol musuh gitu loh teman-teman Dan ini bagus banget Terus juga bisa lempar bola Kayak hero megabed lah ya Nah ini juga musuhnya Kalau udah kena tuh pusingnya lama banget teman-teman ya Lumayan lah ya Dan kalau musuhnya kena lemparan bolanya Juga bakal pusing lah ya Waduh gak kena coy Nah ini Musuhnya bakal pusing dan Ini tinggal kita pake di hold aja teman-teman Intinya main ini tuh pake di hold lah ya Dan juga running back ini bagus banget Buat kalian nyambung kombo lah ya Nah kurang lebih kalian bikin pusing dulu Terus kalian crot gitu ya kan Nah musuhnya setun Udah terserah kalian mau ngapain gitu loh ya Cerot Tinggal kalian sambung kombo Pake ACC apa Ya tergantung kalian aja coy Karena ini bagus banget buat nyambung kombo ya teman-teman Untuk set ini Aku bakal kasih Dia upgrade Dexter dan juga Defense teman-teman Karena Dia tipikal hero yang lumayan keras lah ya Tanky banget lah ya istilahnya lah ya Aku bakal pake set baju Arthur Terus pake helm running back nya doang Udah bagus banget teman-teman Sama ACC piking lah ya Ini bagus banget kalian upgrade Dexter Biar dia kalo jatuh tuh darahnya gak Banyak terbuang teman-teman Ya Intinya aku main Sering pake ini Buat nyambung kombo doang sih teman-teman ya Selebihnya udah enggak lagi sih ya Cuman buat nyambung kombo lah Tapi buat kalian yang pengen seriusin ini hero ini Have fun banget ya Sebenernya bisa faldemeck ya Oh Gak bisa ya teman-teman Oh Atau mungkin Perlu 100% lah ya Kita coba apakah faldemeck Tapi jauh banget loh teman-teman loh ya Buat membuang musuh lah ya Oh ya ini kalo kita pake baju ghost Juga kayaknya lebih asik lagi teman-teman ya Karena ini hero nya Have fun ya Buat kalian EPO Ini salah satu hero yang asik banget Buat kalian mainkan ya kan Buat nyambung kombo juga dapet Kurang lebih ini gameplay nya Kayak ngingetin aku pake hero apa Kuda ya Don Quixote coy Beneran coy Asli Kita harus ngisi gauk dulu sampe 100 Pusing Cerot Nah kurang lebih kayak gitu doang teman-teman Tapi ini seru loh mainnya loh ya Makanya aku masukin di video kali ini teman-teman Nah Tuh kan Enak banget kan Buat nyambung kombo ya kan Oke Have fun nya dapet Dan juga buat nyambung kombo juga dapet ya kan Oke ini dia Running back ya Untuk hero yang kedua ya Kita lanjut ke hero yang ketiga teman-teman Oke teman-teman Dan untuk hero selanjutnya disini Masih hero range ya Aku masukin Yaitu Koboy ya Koboy ini Jangan sampe kalian gak Kalian epo Kalian rugi banget teman-teman Karena koboy Bagus banget Buat kalian nembak musuh Pas lagi rebahan gitu ya Kurang lebih kayak gini ya kan Nah tuh kan Lumayan teman-teman ya Buat Damage tambahan gitu Kalau musuhnya rebahan Kalian tinggal tembak-tembak aja gitu ya kan Ini bagus banget Koboy kalian epo ya kan Ini wajib lah ya Kalian epo lah ya Buat kalian yang player-player sepuh lah ya Buat kalian yang player-player pemula Ini bisa kalian epo juga ya kan Karena ini bagus banget ya Karena cuma perlu 2 kali epo teman-teman Jadi 10 batu akik lah ya Nah kurang lebih kayak gini kombonya teman-teman ya Kalian tembak sambil biru ya kan Musuhnya bakal kangkat Terus kalian tembak lagi ya Makanya ini Enak banget teman-teman Buat cari damage tambahan ya kan Untuk statnya Kalian bisa upgrade Attack lah ya Nah Untuk Set Gear-nya Kalian bisa pake baju arcanist Terus pake helm Anti-combo Mungkin kayak helm Gumihau ACC-nya terserah aja sih teman-teman Mau anti-combo lagi juga bagus sih Aku sering pake ACC Jump ini ya Mega Agen ya Nah ini buat anti-combo ya Karena ini cuma buat Nyumbang damage doang teman-teman ya Jadi kalau misalkan kalian ke ciduk Kalian masih bisa ada baju Arcanist gitu ya kan Atau Pake helm dan juga ACC yang anti-combo Nah kurang lebih kayak gini lah ya setnya ya teman-teman ya Oke Dan ini dia hero cowboy ya Oke teman-teman Untuk selanjutnya disini ada hero melee ya Yaitu Death Knight ya Ini hero laris manis banget di season Berapa ya Season 2 atau season 3 lah ya Laris manis banget nih hero ya kan Dan juga disini dia ada Bisa di epo lah ya Untuk sekarang teman-teman Untuk mengepo nya pun juga kita perlu Berapa Bentar Aku cari dulu Death Knight Oh ini dia 1 2 3 Oh jadi hitungan 15 batu akik ya teman-teman Buat evolusi ultimate Death Knight ya Tapi ini sepadan teman-teman Karena Dia punya jangkauan area hitbox Yang sangat lumayan Lebar ya kan Tuh kan Karena pisau nya tuh bisa Ada aura-auranya gitu loh ya Kepencar gitu coy Ini bagus banget buat kalian Yang para pemula ya kan Jadi aku rekomendasi banget Buat kalian yang udah lama Gamen Ls Kalian Epo aja ini ultimate Death Knight gitu loh ya Karena cuman Model arah-arah D gitu ya kan DDD Gini-gini Kalian bisa infinity Sampai meninggoy dong ya Depk nya ya Makanya aku sangat-sangat Rekomendasi ya teman-teman Untuk statnya Kalian bisa pakai Apa Speed dan juga Attack ya Biar kalian lincah Dan juga Demeknya makin sakit Untuk set gear nya Aku gak tau Ini teman aku yang review ya Jadi aku persilahkan Dia untuk review Death Knight nya Dan ini cocok banget Teman-teman Waduh ini Building nya Tiga tiga menit ya Jadi ya Inilah teman-teman ya Death Knight ya Oke Oke coi Untuk yang terakhir Waduh ini aku gak usah Banyak-banyak cincong Dan bacot-bacot lagi ya kan Untuk para pemula Yang pengen main LS lagi ya kan Ini Salah satu The best of the Hero epoch Yang pernah ada di Lost Saga ya kan Yaitu Tau Warrior ya kan Kalian perlu Tiga Apa Tiga Tiga kali ultimate lah ya Untuk ultimate nya ya Jadi hitungan 15 batu aki Teman-teman Kenapa aku bilang Ini hero Salah satu hero Paling the best ya kan Yang pernah ada di Lost Saga ya Hero epoch ya kan Karena kalian liat aja sendiri coy Ada naga Aura hijau-hijaunya gitu coy Ini Waduh the best banget ya teman-teman ya Apalagi kalau kalian yang Angkatan Main LS tuh Sekitar tahun 2016 ya kan Pernah merasakan Ini hero pake sayap ponik Waduh Laler lah ya istilahnya lah ya Masih ingat dong aku loh ya Dan juga dulu ada Meta-meta Robin Tek-tek-tek lah ya Nah ini untuk setnya teman-teman Aku pake Sayap ponik ya Baju Arcanis Sama Helem Joro Wah ini Perfect banget Buat dijadiin hero utama Buat kalian yang baru Pengen main LS lagi Atau baru-baru main LS coy ya Nah Ini aku rekomendasikan banget Yaudah lah Gak usah teman-teman ya Kalian langsung EPO aja nih Tau lah ya Gak usah banyak pikir cincong lagi Teman-teman ya Langsung aja kalian EPO ya teman-teman Karena ini bagus banget Nyebelinnya dapat Gitu ya kan ya Ini Aduh Gak bisa berkata apa-apa lagi aku cok ya Kalian bisa liat aja sendiri Untuk statnya Kalian bisa upgrade speed ya Sama Mungkin Dexter Atau Attack ya Intinya ini perlu speed aja teman-teman Biar Tawarior kalian tuh lincah ya Terus dipakein saya ponik kayak gini Uh Helem Joro lagi ya Wah udah Selesai pak dunia perlu Sagan ya kan Ini Bagus banget ya teman-teman ya Tawarior Sekian dulu untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dan aku juga sangat terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton sampai detik ini ya Yang udah mampir juga ya kan Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya teman-teman Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan Dadah Love you all Mwah